Abdullah bin Abbas itu salah satu orang yang bertemu dengan Umar ketika Umar ditusuk. Sebelum beliau meninggal, Bergembiralah wahai amir al-mu'minin, Allah telah bukakan negara-negara atau negeri-negeri itu melalui diri anda. Al-Astin dibuka oleh Umar. Dan Allah telah usir kemunafikan melalui dirimu atau dengan dirimu. Dan Allah telah memakmurkan umat Islam dengan dirimu. Apa kata Umar bin Khattab? Saya hanya berharap ketika saya keluar dari dunia ini, persis seperti saya masuk ke dunia ini, Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Dalam riwayat lain, Saya berharap skornya kosong-kosong atau satu-satu. Apa maknanya? Kosong-kosong, tidak ada pahala, tidak ada dosa, atau satu-satu. Saya hanya berharap, saya tidak muluk-muluk. Saya takut masuk neraka. Saya tidak muluk-muluk, saya hanya berharap. Jasa-jasa saya itu bisa menyamakan skor dan kedudukan yang lebih dulu dibuat oleh dosa-dosa saya. La li wa la aliyah. Umar sosok yang Nabi katakan, Kalau ada Nabi lagi setelah diriku wafat, Umar itu orangnya. Itu harapan. Umar yang Nabi SAW merekomendasikan, Ikutilah dua orang setelah diriku wafat. Abu Bakar, Umar. Takut sama Allah SWT. Bahkan dalam Hilyatul Awliya juga, Umar mengatakan, Kalau nanti pada hari kiamat ada pengumuman dari Allah, Seluruh manusia masuk ke surga, Kecuali satu orang, Saya khawatir satu itu, Umar bin Khattab r.a. Itu yang buka Baitul Maqdis. Apa yang sudah kita buka? Itu yang berjihad dengan Nabi SAW. Itu yang pernah berinfak dengan setengah hartanya. Kalau seluruh manusia, Seluruh manusia, Umar tidak mengatakan seluruh umat Islam, Seluruh manusia, Berarti kan ada Yahudi, Ada Nasarani, Itu semua dimaafkan sama Allah. Ada Fir'aun di sana, Ada Haman di sana, Ada Namrud, Ada Qurun. Kalau Allah maafkan semua, Kecuali satu orang, Kalau kita kan sudah pasti Fir'aun pasti, Ini bukan aneh, Fir'aun pasti itu. Saya khawatir, Nama itu Umar bin Khattab r.a. Itu ilmu, Hadirin ilmu, Bukan merasa paling suci, Paling hebat, Bukan melihat orang, Lupa sama diri sendiri, Enak kalau ngomentarin orang serang sana, Serang sini, Komentarin sana. Ini yang benar-benar Diresapi sama mereka, Inama yaksha'allah min ibadin ulama, Sesungguhnya yang takut kepada Allah, Dari hamba-hambanya aja para ulama. Al-Fatihah Terima kasih. Terima kasih.